Intro Pasangan artis Judika dan Duma Riris tengah berbahagia menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka. Penyanyi bersuara mardu ini mengumumkan bahwa sang istri tengah hamil anak ketiga. Kehamilan Duma Riris kini telah memasuki usia 6 bulan. Keduanya merasa sangat bersyukur atas kehamilan anak ketiganya. Pria berdara batak itu pun mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka tidak berencana untuk memiliki anak lagi. Tetapi takdir berkata lain. Ia menganggap kehamilan ini sebagai anugerah dari Tuhan dan berharap semuanya berjalan lancar. Pria berusia 45 tahun itu juga menyatakan keinginannya untuk kehadir saat istrinya melahirkan nanti. Lantas, apakah Judika dan Duma Riris memiliki rencana khusus untuk menyambut kelahiran anak ketiga mereka? Ya sebenarnya sih ini anugerahnya. Karena kita sebenarnya tidak, tadinya kita cuma pengen dua lah ya. Artinya kita di awal nikah pas udah dapet geo cewek. Terus ada judio setelah itu satu tahun tiga bulan jaraknya. Kita pikir dulu udah dah cukup gitu udah dapet juga cowok cewek gitu. Tapi waktu itu rumah tuh masih agak-agak kalau ditanya antara udah tapi masih ada kayak pengen tapi enggak ini gitu. Masih 50-50 lah. Terus tiba-tiba ya itu habis 9 tahun. Jadi ya kemarin ya gitu dia bilang lagi, gak pernah guna lagi satu anak yang dahakannya mudah-mudahan lancar semuanya. Karena sekarang sih udah jalan hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan usiakan. Jadi ini udah 6 bulan akhirnya baru di-publish gitu ya? Ya karena memang awalnya kita gak, kita memang bukan tipe yang heboh-heboh ya maksudnya normal-normal aja. Apalagi anak 2 bulan juga belum kelihatan. Jadi juga aku dikasih tau udah apa ya hampir 2 bulan atau enggak salah. Dia juga awalnya tuh masih biasa-biasa aja. Terus udah mulai kasih tau baru dia. Yang aku beliin ini dong ke apotik gitu apa ini. Tes gitu kan. Dia beliin aja gitu. Jadi dia juga antara ekin aja yaudah aku pakai helm. Kira-kira aku beli-beli gitu kan. Yaudah aku beli. Pas diri ini udah bila punya bener. Ya udah ini anugerah jadi buat aku sih ini bonus dari kira-kira untuk kita punya anak ke-3 yang beneran. Semuanya sehat, pancak. Semua sesuai perkiraan. Nanti duitnya endang-endang di bulan-endang. Kalau aku sih orangnya sangat positif ya. Artinya aku lihat istri itu ya. Kita kan udah berarti. Jadi aku lihat kondisinya aman-aman aja. Dan kita juga kan memang rajin ya. Cek apa-apa lagi gitu. Memang itu sangat-sangat perhatian sama kesehatan. Dan kita selalu tiap jadwal ke dokter kita pergi dan kita tanya konsultasi sama dokter. Semuanya masih aman. Dokternya juga bilang, happy kok gak ada masalah apa-apa. Dia juga makin happy sekarang juga. Dari anak yang pertama ke-2. Jadi bedanya ini sering ketawa terus dia apa ya kayak jadi pelawak. Aku lihat dia jadi ya kita berharap ya anak ini membawa kegagiaan. Jadi secara kesehatan sih aku ngerasa dia sangat masih kuat ya. Jadi kita gak perlu mikirin hal-hal yang udah ngomong segini orang itu kan semuanya mindset gitu. Kalau orang-orang ini juga anak 11 ada, anak 10 aku juga 7 bersaudara, dia juga banyak. Jadi kita berpikir hal yang ya itu manusia masih aman bahkan 40. Dan aku lihat kondisinya juga sangat-sangat masih baik. Kakak-kakaknya gimana mungkin setelah dikasih tau kakak-kakaknya, anak-anak yang pertama dan kedua mungkin pas dikasih tau ya. Wah dia, dia sama dia rebutan. Pokoknya dia ada, kalau beliau maunya cewek, dia maunya cowok. Memang mereka tuh pengen banget punya adik lagi gitu. Nah berduanya ini begini sih, beliau pengen banget yang cewek karena dia pengen ada temen main lah. Kalau pulang sekolah kan kadang gitu. Jadi dia bawa temennya main bola, main bola ada temen cowok. Padang-kadang yang terlalu sendiri, jadi dia bawa ada yang ngerasa pengen punya cewek. Cuman kita kasih tau kalau semua itu anugerah Tuhan yang nentuin, mau cowok-cowok itu kan dari Tuhan jadi harus diterima gitu. Jadi sekarang mereka ya, anak-anak yang walaupun cewek. Mbak Bibi berawal dari anak-anak yang ketemu, anak dari tonakan Mbak Jerika. Kupu yang akhirnya gak mau pulang dan akhirnya dikasih anak. Karena sempat ceklikan dari vlog Mbak Jerika yang anak-anak nangis gak mau pulang karena boleh baby. Oh iya, iya itu anaknya ini adik-anak, jadi anak-anak pergi ke Bali waktu itu kan memang dia lagi lahiran. Terus dia itu akhirnya gendong anaknya, terus istriku juga gendong. Terus ya gitu, jadi tiba-tiba kayak kata-kata dia pikir anak kita yang anak ketiga gitu. Padahal itu anak-anak lebar dan ini kita lihat judeo sama Cleo seneng banget. Apalagi Cleo tuh udah pinter gendong, ya kalau orang Batak kan dia kayak pake sarung tuh udah ini banget, cinta banget ngurusin baby gitu. Dan dia bisa disitu terus nanti apa yang dibutuhin. Pokoknya katanya sih mamanya banget, mamanya juga begitu. Korpungnya Cleo tuh, mamanya rumah, mamaku tuh juga ini banget sama anak. Jadi Cleo ini, judeo juga tertular tuh. Judeo juga kalau sekarang, sekarang perutnya istriku selalu dipegangin. Dia bilang, eh dia nengang. Terus dia selalu diajak ngomong, terus papanya gak boleh peluk mamanya. Enggak, itu punya dia. Jadi sekarang yaudah nih, mati-mati serunya gitu. Karena ya bukan aku yang menantikan anak gitu. Sekarang dua orang ini sudah kayak orang gede yang bener-bener pengen banget melihat lahiran adiknya gitu. Excited banget ya? Excited banget. Ini bang jadi, Kak? Aku cuma pengen pertama, aku pengen hadir waktu lahiran. Karena waktu kejadian Cleo kan aku gak ada. Karena ya aku kan gak punya pengalaman. Waktu itu dokter birang tanggal 20, eh tanggal 29. Ternyata ya aku kosongin 29, tanggal 20 ternyata tiba-tiba udah lahiran. Jadi belajaran sesuatu, aku pengen yang berikutnya. Aku konsultasi tanggal berapa? Mungkin seminggu sebelum itu. Aku kosongin. Jadi ketika nanti lahiran, aku pengen kalau kerjaan semuanya, gak ada yang mau ini. Normal-normal aja. Aku berarti itu juga butuh ini, Kak. Buat ngabung rumah untuk mereka nanti. Terus untuk sekolah. Untuk semuanya. Poin itu artinya belum tahu jenis kelaminnya atau masih dirahasiakan? Nanti kita bikin nanti arah baby review dan rencananya. Karena ini permintaan Cleo, Cleo. Dia pengen tahu tapi pengen surprise. Di tujuh bulan dan capai. Dalam rangka memberingati Hari Anak Nasional, presenter Irfan Hakim berhasil menggelar pertunjukan drama musikal panggung boneka Jaluzaki. Sebagai duta angklung, Irfan Hakim sukses mengenalkan alat musik tradisional ini kepada anak-anak melalui drama musikal tersebut. Founders The Hakim Channel Group ini berharap pertunjukan tersebut tidak hanya menghibur, tetapi juga dapat menanamkan kecintaan pada budaya Indonesia sejak dini. Di tengah kesibukannya, ayah dari lima anak ini juga mengungkapkan bahwa ia selalu berusaha meluangkan waktunya bersama keluarga. Lantas, bagaimana cara Irfan Hakim membagi waktunya dengan anak-anaknya? Terima kasih. Alhamdulillah pertunjukannya hari ini dua kali jam 3 dan jam 7. Dan ini pertunjukan terakhir semuanya happy, semuanya heboh, sehat, dan luar biasa ya. Happy gak sih? Happy! Oh, mungkin seperti apa sih mempersiapkan pagelaran ini tuh sejak kapan dan kenapa? Jadi ini tuh sebetulnya tahun lalu kita pentas di sini juga, itu pas launching Panggung Moneka Jalunjaki. Nah, setahun kemudian masih dalam rangkaian Hari Anak Nasional, pihak dari Galeri Indonesia Kaya menghubungi saya, boleh gak kami yang meminta Panggung Moneka Jalunjaki untuk bikin drama musikal lagi di rangkaian Hari Anak Nasional di tahun ini? Akhirnya yaudah ditentukan harinya, hari ini tanggal 27 dan itu persiapannya juga. Kalian latihan berapa kali sih? Enam kali. Seming dua kali. Itu jadi, coba enam kali aja ya. Tapi ini emang anak-anaknya juga luar biasa. Tadi malam GR sampai malam banget, tadi pagi kita udah GR lagi. Lantuk-lantuk, capek, lapar, tapi luar biasa semangatnya. Dan itu menunjukkan anak-anak Indonesia itu harus seperti ini. Jadi, gak loyok, gak banyak mengeluh, tapi harus terus berprestasi seperti itu. Dan ini juga kerja keras yang luar biasa dari penulis ceritanya, choreographer-nya, para penarinya, musiknya, segala macam. Kak, melibatkan berapa anak-anak? 25 ya? Hampir 30 ya? Hampir 30 orang anak-anak. Kemudian juga para seniman juga, seniman pemahat juga, terus pemusik juga, pembuat cerita juga, dalang-dalang juga. Ini sebetulnya kalau diceritakan proyeknya itu besar banget, melibatkan banyak orang. Dabber-dabber juga, dabber-nya juga nomor satu di Indonesia semuanya. Erangernya juga keren. Pokoknya ini kerja keras yang terbayarkan, luar biasa. Dan apalagi kita mengangkat temanya itu tentang angklung. Angklung yang harus benar-benar dibanggakan. Banyak sekali orang tahu angklung tapi gak tahu mainnya. Tahu angklung tapi belum pernah mainnya. Dan luar biasa dengan teknologi yang tadi diceritakan oleh teman saya itu luar biasa banget. Semua orang... Orkesta yang aku. Iya, dan juga ternyata tidak hanya buat teman-teman tulis saja, tapi buat semua orang yang ingin bermusik tanpa tahu bagaimana saya bisa langsung ya? Itu juga kan kalau aplikasi ini kan kebetulan pelatih angklung juga udah gak susah. Makanya saya membuat pelatih ini, itu hanya dengan nukleimah, dengan bayar itu gak susah. Ini luar biasa dan sebetulnya sudah diakuinya sampai ke Jepang ya? Ya gitu. Makanya saya, ini teman saya keliling dunia dengan angklung itu sendiri. Dan kebetulan saya juga kan dinewarkan jadi dut angklung juga. Jadi gimana caranya orang Indonesia itu tahu angklung dan bisa memainkannya. Apalagi kan banyak pesan-pesannya bahwa kerjasama, meroyong, sebagainya. Pak ini melihat antusias dari penonton itu sangat baik ya, gimana perasaannya? Sampai merinding ya, merinding banget. Jadi angklung itu kan memang gak bisa main sendirian, satu orang itu cuma satu nada. Satu orang diem ya jadi hancur. Kalau semuanya bunyi juga jadi hancur, dia harus benar-benar tepok seliro gitu. Jadi maksudnya benar-benar menghargai orang dan sebagainya. Dan tadi merinding banget, semua memainkan, semua antusias. Dan tadi lagu yang ketiga orkestra itu kalau saya sebagai pemain aku, belajar itu bisa berbulan-bulan. Bisa 2-3 bulan itu. Dan tadi sekaligus langsung jadiinnya emang hebat-hebat seorang orang Indonesia itu. Ini kan tidak membiarkan anak untuk duim begitu aja. Selalu ada aja anak di... Ya, dilibatkan. Ya, itu jadi. Nah, kayak Jalu nih. Jalu tuh semalam kan kita latihan sampai jam apa ya? Jam 8an ya. Jam 8an gitu. Terus kita sampai di rumah tuh jam 10an gitu. Jalu, jam 8an harus di sini lagi. Dia malah tadi 19.06 pergi buat tanding kuda. Tanding kuda juara tiga tadi ya. Terus di sini dan besok tanding kuda lagi. Jadi maksudnya ya selama anak itu kegiatannya positif harus di support-kan. Seperti teman-temannya itu teman-teman baru Jalu jangkit tapi luar biasa ngomong banget. Jadi teman-teman... Sulit mah iya. Tapi kan harus kita ambil tantangan tersebut. Apalagi gue tuh apa ya, suka ada... Karena keresahan gue sebagai orang tua, lima orang anak. Kadang-kadang kan aduh anak-anak tuh tontonannya, yang didengarkannya kok ada beberapa yang kurang sesuai. Ada sih. Tapi ya gue pengen punya latihan juga tontonan, kemudian lagu-lagu dan sebagainya dengan cara apapun. Dan ini dengan menyampaikan kebaikan itu bisa dengan cara apapun. Tadi datang dikasih angklung semua, ya biasa aja pulang pegang angklung itu benar-benar dengan bangga. Karena dikasih pengalaman luar biasa. Seperti itu mudah-mudahan sedikit demi sedikit dengan cara apapun adabnya, ahlak, kata kelama, kecintaan, hormat. Itu diajarkan lagi sedikit demi sedikit kepada anak-anak kita secara masa depan bangsa. Jadi juga anak-anak seperti ini gak? Dengan tema anak ini ada beda-beda punya potensi? Pasti iya, pasti iya. Jadi semua anak ini spesial, semua anak juga punya keahlian, keinginan, dan juga cita-cita. Jadi ya kita orang tua berikanlah selagi mampu berikan kesempatan untuk mereka bersama. Ada reward gak sih buat anak-anak yang udah bisa mencapai apa yang mereka mau? Enggak, tapi maksudnya ya mereka menghargai diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka itu ya tanpa kita kasih reward pun, mereka sudah menghargai diri sendiri. Itu yang paling penting. Ini salah satu langkah awal Jalu terjun ke dunia entertain gak sih? Karena actingnya tadi bagus. Gak tahu. Jalu itu acting bagus. Acting kamu bagus. Jadi, Jalu itu udah ngitain lagi. Tidak tahu lagunya tentang kuda pakai bahasa Inggris. Kalau dunia acting Jalu masih malu-malu. Seperti yang walaupun orang-orang bilang katanya Jalu mukanya kayak Iqbar Ramadhan di kelas VR. Tapi sebetulnya ya karena Jalu di lingkungan teman-teman yang hebat juga. Jadi teman-temannya juga kan gak ada malu-malunya. Teman-temannya juga berbakat semuanya. Jadi kebawah hal positif juga. Tapi katanya Jalu sempat nangis yang akan menangisnya. Oh, enggak. Kemarin tuh ini pas Jalu nangis itu yang latihan terakhir. Pas tanggal 21 Juli pas Jalu ulang tahun dia tuh. Gue gak pernah melihat mereka latihan sengaja. Ayah datangnya latihan terakhir. Iya, iya, iya. Wah dia nelfon jam 12. Ayah udah sampai mana? Ayah masih syuting. Ayah sampai gue gak datang-datang. Sampai mana sih dia ngomong latihan? Bagus. Jujur kita ngasih cucutan ke Jalu juga ya? Iya. Tapi kakak-kakaknya sendiri juga bakalan ikut dilebatin gak? Kalau misalnya ada pentas kayak gini lagi? Ini mungkin karena Jalu ulang. Iya, tidak menutup kemungkinan. Tapi kakak-kakaknya dunianya sudah remaja ya. Ini kan dunia anak-anak. Tapi mudah-mudahan doakan. Ini tidak hanya berhenti sini saja. Panggung Moneka Jalu ulangnya juga bisa lebih rutin lagi. Karena sempat vakum mudah-mudahan bisa lebih aktif lagi. Kemudian juga kegiatan kayak gini pentas-pentas juga maus. Mungkin gimana mengatur waktu di tengah kesibukan untuk anak-anak juga? Ya haruslah. Maksudnya tanggung jawab salah satu tanggung jawabnya adalah yang memberikan perhatian untuk mereka. Gue secara waktu sangat susah ketemu anak-anak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anak-anak mungkin sangat-sangat-sangat dekat sekali. Jadi ketika gue pulang, oh, melupakan, cium, segala macam. Ya, bukan dari pertemuannya saja, tapi ikatannya itu yang di jagas. Ada obrolan-obrolan di top sendiri gak sih? Terus itu selalu. Itu selalu. Lima-limanya gue ada obrolan di top. Sesuai dengan usianya, sesuai dengan karakter anak-anak. Yang gue pernah cerita, kalau dari manapun ke slow-pe-loop, ke manapun ke slow-pe-loop, dan gue misikan sesuatu ke mereka. Beda-beda. Ada yang. Nah, itulah tergantung karakternya gitu. Anak-anak jadwalnya padat nih. Ngasih kelonggaran gak buat anak-anak istirahat? Ya, kalau mereka mau istirahat, istirahat. Maksudnya gue gak. Jadi gini, semua kegiatan anak-anak itu bukan gue yang istirahat, semua kegiatan anak-anak itu keinginan mereka. Dan gue selalu mulia sebawahnya bahwa apapun pilihan mereka harus tanggung jawab. Kayak misal, saya mau berkuda, yaudah tanggung jawab. dan itu udah kayak bapaknya, kalau cape itu seneng. Dan mereka suka pamer. Ya, minggu ini aku latihan koreo, kayak jauh latihan berkuda, terus ada tanding, ada gini. Dan alhamdulillah jauh juga sekolah. Mereka itu, ah, semuanya. Sampai burunya kayak, ini masya Allah, gue yang padahal gak pernah belajar, karena ya gak ada paksaan. Tapi dia melakukan segala sesuatu itu bergantung dari keinginan mereka dan tanggung jawab. Di usia yang masih kecil-kesil ini, anak-anak juga, mereka juga kan banyak kegiatannya. Nah, masing-masing mereka tuh dikasih manager juga, atau mereka mengatuh waktunya masing-masingnya. Ada, ada, ada orang-orang kepercayaan yang aku percayakan gitu. Dan yaudah, mereka lapor, Pak, hari ini, minggu ini, anak-anaknya gini-gini. Ya itu, kemanapun. Kabar bahagia datang dari pasangan musisi Ade Govina dan kekasih hatinya India Arisa. Keduanya akan menggelar pernikahannya pada 3 Agustus 2024 mendatang. Pasangan ini mengusung perpaduan konsep tradisional dan modern di hari bahagia mereka. Keduanya akan mengundang 500 tamu undangan serta penyanyi dari Malaysia untuk memberiakan momen yang sangat berharga itu. Meski mengaku sedikit gugup menjelang hari hal, vokalis band Govinda itu pun mengungkapkan harapan agar pernikahannya berjalan dengan lancar. Lentas, apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh Ade Govinda menjelang hari pernikahannya. Persiapannya, ya insya Allah sih lancar. Mudah-mudahan. Walaupun kadang-kadang dari skip bikin, skip bikin tuh wajar lah. Cuma, ya harusnya sih semuanya di tempat yang tepat. Dan waktu yang tepat. Itu udah berapa persen persiapannya dan konsep anti-ridingnya seperti apa? Persiapannya 90-90%? Ya, 95% lah. Karena sebetulnya hanya 3 kelunasan ya. Karena semua kelunasan itu datangnya di hamil sebulan sampai hamil seminggu. Jadi pusing gitu. Kalau kan DP Indah itu tuh hamil 8 bulan, DP berikutnya hamil 6 bulan itu santai. Ya, tipe-tipe pelunasan bareng. Bahwa dia juga gak dipikirin. Nah, ya. Dan apakah akunnya kalian berdua memasakkan? Pakai sekolah menikah. Apa yang yakin berapa-apa-apa? Ya, apa yang membuat kalian yakin satu sama lain? Satu udah umur. Oke. Kalau mas Ade sih, apalagi sepertinya dia juga sudah sangat nyatakan. Cuma kalau dari kali berdua, kenapa akhirnya mau menjalani ke arah yang lebih serius? Karena I think karena sama-sama menemukan bahwa oh ternyata it's supposed to be off the list kan? Ketika pernikahan tuh jadi kayak sesuatu yang diporsi yang games naturally aja. Kayak seperti teman-teman tahu aku mau MC buat label-nya mas Ade. Buat mas Ade juga dan semua adsense-nya dia. Jadi dari hubungan pekerjaan tiba-tiba eh. Percinta. Berarti. Berarti boleh cerita dong mas Ade? Jadi dari cerita single jadi single aku jadi dari mom. dulu pertama kali interview lagu mas Ade kan yang galau ya. Sekarang episode bahagia kan? Ya. Pas, 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 pas. Apa kalau boleh? Ceritanya galau habis-habis tetep mau obatnya jadi lagunya bahagia. Mungkin teman-teman mau diizin kalau lagu mas Ade yang galau agak depending setahun-setahunnya. Kalau udah ada kerusuhan, kerusuhan, cek, 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 debat-debat mau pilih apa, dekorasi apa, cuma terhadap lagi. Oh berarti tandanya di lagu berarti ya? Tandanya di lagu berarti ya? Gak lah. Tapi yang hal-hal yang juga mas nanti kalau jadi kan sedih lagi galau dong gitu kan. Seakat bisa dari baca novel, bisa dari notor film. Jadi udah jago lah. Mas Ade kalau boleh cerita sedikit perjalanan ceritanya gimana sih dari awal? Awal mulanya seperti apa sih? 2020 aku promo lagu Tanpa Batas Waktu si Keguh bersama Mas Padli yang interviewin di awalnya gitu. Ini by YouTube ya? Virtual. Terus pandemi abis itu gak lama 2021 awal di normal aku udah harus programnya udah harus di Jakarta syuting di lokasi maksudnya gak bisa aku semua lagi. Nah sebetulnya dia melihat ya, oh si Ibu Cintana nih. Awalnya modusnya ada untuk ini aku butuh MC buat live music. Oh gitu. Terus buat program YouTube dia juga. Lama-lama setelah aku pikir kok program YouTube itu tidak butuh hostnya diadaan yang banyak lah caranya ya. Buat live music lagi. Selama-lama yaudah akhirnya jadi super cerita. Ini jomblangnya nih. Ini jomblangnya nih. Namanya Satu Yus. Karena teman aku juga gitu. Kalau gak ada dia kayaknya aku tidak teriakini. Karena kayak dia yang menyadarkan kayaknya dia tuh lagi terus mendekati deh. Oh gitu ya. Oh iya udah. Dimana-mana aku selalu ngomong aku sama ini tuh hampir jarang banget berantem. Ini bener ya maksudnya. Ya berantem tuh pasti ada. Tapi kan ada tingkatnya. Nah sama dia tuh hampir jarang yang berantem hebat. Apa-apa kita bisa ngobrol. Dan udah tahulah kalau dia bad mood gimana. Kalau aku bad mood ngadepinnya gimana dia udah tahu. Kayak hari ini gue agak bad moodnya dia udah tahu. Dulu mungkin kayaknya Mas Ade percintaannya drama. Makanya lagu-lagunya juga dasar. Kalau kayak Indi sendiri sampai akhirnya yakin gitu sama Mas Ade seperti apa. Kan detailnya anak Ben kan masih buruk ya kebanyakan ya. Alhamdulillah. Enggak sih. Katakan aku juga dari dulu kan di media kerjanya di radio gitu. Misalnya yang terpikuti sih. itu mah sebetulnya stereotype aja gitu. Sepertinya bagian itu seperti yang masih-masih. Justru menurut aku orang-orang kayak Mas Ade jenis kalau dia udah niatnya mau serius berarti udah udah selesai dengan dirinya. Santu gitu. Dan ya udah sama-sama. Kalau misalnya ngeliatnya Mas Ade juga sama. Pilihnya. Kita kan udah di 1912 pilihnya. Jadi saling ngerti gitu. Ngeliat orang yang Shining Simple Explained itu udah hal biasa sehari-hari. Jadi nggak iya kayak mikir gitu. Konsep. Hmm. Tepat tanggalnya. Tanggal berapa? Nama apa Mas Ade? 3 Agustus 2024. Nggak jelas ya. Rencana dimana Mas? Rencana dimana Mas acaranya? Digatsu. Digatsu. Konsepnya. Konsepnya. Udah pasti tradisionalnya ada. Aku pengennya di akad tradisional. Supaya. Don't forget your roots lah ya. Ya. Nggak tau identitinya gimana. Nggak sih liat lah gitu. Terus itu nanti. Ehm. Persepsinya, konsepnya sebetulnya lebih lepas di AP. Istilahnya. Internasional nggak. Nasional juga nggak. Cuma. Nambil konsep internasional tuh biar konsepnya bisa dipacem-acemin. Pengen ada ini, pengen ada itu. Itu tuh yang paling bisa tuh diterapkan di internasional. Ehm. Bos Ade rencana undangan berapa yang disebar? Berapa ya? 400-500. Cuma memang nanti penyanyi-penyanyi yang gue bikinin laku, yang gue produce tuh semua nyanyi. Ehm. Bahkan sampai Ani Zakri dari Malaysia juga udah mudah aja semuanya lancar. Yang spesial berarti itu ya yang spesial dari. Ya karena kita kan kerjaannya abis dengan event buat orang lain. Iya. Jadi partisipan buat event lain. Boleh dong kita bikin event sendiri gitu. Dan Alhamdulillah yang bantuin banyak. Dari temen-temen vendornya. Temen-temen pengisi acara juga. Jadi itu sih pengennya kayak emang kita menikmati acaranya. Mas seminggu udah masih ada nervous gak untuk menuju hari-hari? Iya. Bingung? Ya ada lah. Tapi ya gak yang terlalu. Paling lihat-lihat. Gila hari udah makin deket, makin deket lebih disitu. Hahaha. Kayak lah marah tuh kita cuma didegat hamil satu. Lu aja pas malam gak bisa tidur. Tapi nikah tuh emang beda sih. Iya iya. Oh gini rasanya pas nikah tuh kayak udah hamil sebulan tiga minggu tuh kayak coy 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 gitu. Makanya bikin lagu buat dia di pernikahan gak kira-kira? Ada dong. Ada. Ada yang bawain spesial. Dan yang bawain yang aku bilang kayaknya yang cocok bawain lagunya adalah orang ini. Dan orangnya mau. Ada. Maksudnya surprise itu ya? Iya. Surprise. Nanti mau playlist di bawah. Hahaha. Oke. Oke. Buursa. Terima kasih telah menonton!